Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah channel Reading 7 The Aries, Sun, Moon & Racing untuk periode bulan Mei 2020. Reading kali ini bersama channel rolyah umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi silahkan diaplikasikan ke dalam kondisi kalian masing-masing. Terus bagi kalian yang berminat untuk private reading, jangan lupa keterangannya ada di kotak deskripsi di bawah ini. Oke, kalau begitu langsung kita mulai saja ya untuk reading kali ini. Jadi ada bottom of deck, kita punya kartu. Queen of Pentacles. Jadi kartu ini akan menjadi tema kalian ya, di sepanjang bulan Mei 2020 nanti. Oke, dengan kartu Queen of Pentacles, beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan Earth Sign seperti Taurus, Virgo, Capricorn ya. Terus bagian lain ini energi kamu sendiri. Kartu ini biasanya melembangkan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi artinya beberapa dari kalian untuk bulan Mei nanti ya, mungkin di sini sedang fokus sekali dengan urusan keluarga di rumah, fokus dengan pekerjaan dan keuangan. Misalnya mungkin di sini kalian lagi ingin memperbaiki situasi rumit yang terjadi dalam keluarga di rumah ya, bagian lain mungkin sedang ingin memperbaiki kondisi pekerjaan di kantor, kondisi keuangan, dan sebagainya untuk bulan Mei nanti. Jadi sarankan sekali untuk selalu berpikiran positif di sini. Oke, terus di bawahnya ada kartu 3 tongkat. Kartu 3 tongkat biasanya melambangkan sebuah kerja keras. Jadi artinya mungkin beberapa dari kalian untuk bulan Mei mungkin sedang bekerja keras untuk mencapai sebuah target dan tujuan, terutama yang berhubungan dengan keluarga di rumah, situasi keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi di sini kalian lagi ingin bekerja keras untuk mencapai tujuan dan target kalian masing-masing dalam bulan Mei nanti. Terus di bawahnya ada kartu devil. Jadi artinya beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin sedang merasa stuck sekali. Ada sebuah masalah rumit yang terjadi yang telah membuat kalian merasa stuck dan kalian juga ingin bebas sesepatnya dari masalah tersebut. Misalnya mungkin beberapa dari kalian pernah mengalami masalah dalam asmara, masalah dalam pekerjaan, lagi kesulitan keuangan, dan sebagainya. Jadi intinya ada suatu hal yang membuat kalian stuck dan merasa down sekali belakangan ini. Disarankan sekali untuk selalu bersabar. Terus di bawahnya ada kartu 8 pedang. Jadi artinya mungkin di sini kalian juga merasa cemas khawatir memikirkan situasi dalam hidup kalian masing-masing. Situasi yang membuat kalian merasa stuck akhir-akhir ini. Di sini kalian terlalu banyak cemas memikirkan situasi rumit tersebut. Jadi serangkan sekali untuk selalu berpikiran positif. Terus di sini kita mulai dengan dua kartu. Kartu The Magician dan kartu Judgment. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kalian di minggu pertama. Dengan kartu The Magician, beberapa dari kalian di minggu pertama mungkin akan menggunakan cara-cara yang kreatif untuk menyelesaikan sebuah masalah ataupun untuk mencapai sebuah target kalian. Soalnya kartu ini melambangkan energi kreativitas yang sangat tinggi sekali. Di sini kalian akan menggunakan cara-cara yang kreatif untuk mencapai sebuah tujuan kalian. Misalnya mungkin menggunakan cara kreatif ketika menjalankan usaha, ketika bekerja, ketika ingin mendekati orang yang kalian sukai, ataupun untuk berbicara dengan pasangan dan sebagainya. Di sini kalian intinya akan menggunakan cara yang kreatif di minggu pertama. Dengan kartu Queen of Pentacles sebagai tema utama, mungkin di sini kalian akan menggunakan cara yang kreatif ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan keluarga di rumah, masalah dalam pekerjaan dan keuangan untuk minggu pertama. Dan dengan kartu Judgment ini, mungkin di sini kalian juga akan membuat keputusan tepat terhadap seseorang ataupun keputusan mengenai suatu hal. Misalnya mungkin di sini kalian akan membuat keputusan yang tepat dalam hubungan asmara, keputusan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan sebagainya di minggu pertama nanti. Terus at the foundation, kita punya kartu The Tower. Jadi artinya beberapa dari kalian di bulan-bulan sebelumnya mungkin telah mengalami sebuah perubahan yang cukup penting yang terjadi secara tiba-tiba tanpa pernah kalian duga sebelumnya. Misalnya mungkin pernah mengalami perubahan dalam menjalankan usaha, perubahan di tempat kerja, perubahan dalam keuangan, dan sebagainya. Ini sudah kalian alami di bulan-bulan sebelumnya. Terus at the recent past, kita punya kartu The Star. Jadi artinya di bulan April kemarin, beberapa dari kalian mungkin sedang menjalani sebuah proses healing karena kartu ini melambangkan energi penyembuhan yang sangat kuat sekali. Di sini kalian lagi butuh healing, lagi ingin menyembuhkan luka hati dan rasa frustasi yang pernah kalian alami akhir-akhir. Misalnya mungkin beberapa dari kalian pernah mengalami masalah dalam keuangan, masalah dalam pekerjaan, dan sebagainya. Di sini kalian lagi butuh waktu sendirian untuk berpikir dan mengandalkan ulang. Di sini kalian juga ingin move on dari masalah tersebut. Ini sudah kalian lakukan di sepanjang bulan April kemarin. Terus di sebelah tas kita punya kartu tujuh pedang. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua, beberapa dari kalian mungkin sedang mencurigai seseorang. Ada seseorang mungkin yang ingin berbuat tidak adil ataupun bahkan mencurangi kamu. Misalnya mungkin di sini kalian mulai curiga terhadap pasangan, curiga dengan teman, curiga dengan seseorang di tempat kerja, dan sebagainya. Jadi sarankan sekalian untuk berhati-hati ya, khususnya di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Terus energi kalian di minggu kedua adalah kartu tiga cawan. Kartu ini biasanya melambangkan keluarga, pasangan, dan teman-teman. Jadi artinya di minggu kedua nanti mungkin di sini kalian ingin berdiskusi, meminta pendapat dari mereka. Mungkin ada suatu hal yang ingin kalian diskusikan bersama dengan mereka ya, dengan tujuan mungkin untuk memperbaiki sebuah masalah. Bahkan bagian lain mungkin di sini kalian lagi butuh solusi dari mereka ya, dan di sini kalian banyak berdiskusi, menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat. Ya misalnya mungkin di sini kalian ingin berdiskusi dengan keluarga, dengan pasangan, dan teman-teman kalian di minggu kedua nanti ya. Terus energi kalian di minggu ketiga adalah kartu delapan koin. Jadi artinya di minggu ketiga nanti di sini kalian lagi fokus dengan bisnis dan pekerjaan yang sedang kalian lakukan saat ini. Bagi yang lain mungkin di sini kalian sedang mencurahkan seluruh waktu dan energi kalian ke dalam sebuah usaha, yaitu dalam pekerjaan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan sebagainya ya. Terus dengan kartu delapan koin mungkin di sini kalian juga lagi fokus untuk memperbaiki suatu hal. Misalnya mungkin lagi fokus untuk memperbaiki hubungan dengan seseorang, memperbaiki situasi keuangan, situasi dalam keluarga, dan sebagainya. Ini akan kalian lakukan di minggu ketiga nanti ya. Terus di sebelah sini kita punya kartu The Chariot. Jadi artinya di minggu ketiga nanti orang lain akan menilai kamu sebagai seseorang yang sangat percaya diri sekali dalam langkah maju ke depan. Percaya diri dalam membuat keputusan ataupun tindakan baru. Mungkin dalam hati kamu tidak berpikir demikian, tetapi orang lain akan mulai menilai kamu seperti itu di minggu ketiga. Terus di sebelah sini kita juga punya kartu 4 cawan. Kartu ini biasanya melambangkan ketidakpuasan. Jadi artinya di minggu ketiga di sini kalian sedang berusaha untuk menghindari ketidakpuasan. Ketidakpuasan terhadap seseorang ataupun mengenai sesuatu hal. Misalnya mungkin di sini kalian berusaha untuk menghindari ketidakpuasan terhadap pasangan, terhadap teman, ketidakpuasan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan sebagainya. Soalnya dengan kartu 8 coin tadi mungkin di sini kalian lagi fokus untuk memperbaiki sesuatu hal. Memperbaiki hubungan dengan seseorang, memperbaiki situasi keuangan, dan lain sebagainya. Sehingga dengan kartu 4 cawan di sini kalian justru sedang menghindari ketidakpuasan di minggu ketiga. Terus energi kalian di minggu keempat adalah kartu The Hierophant. Beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan Jodiac Taurus di sini. Terus bagian lain kartu ini biasanya melambangkan sebuah organisasi yang cukup besar, seperti perusahaan, tempat kalian bekerja. Jadi artinya di minggu keempat mungkin beberapa dari kalian sedang fokus untuk mencari pekerjaan yang baru, fokus untuk pindah kerja, bagian lain mungkin di sini kalian lagi fokus untuk bekerja di sebuah perusahaan, lagi fokus untuk menyelesaikan tugas penting di tempat kerja misalnya. Bagian lain mungkin di sini kalian akan juga mendapatkan sebuah kabar dari pekerjaan, dari perusahaan tempat kalian bekerja selama ini. Selain itu kartu The Hierophant juga melambangkan sebuah komitmen. Jadi artinya mungkin di sini kalian sedang bersedia untuk memberikan komitmen kepada seseorang, kepada pasangan, kepada teman, dan sebagainya. Bisa juga bagian lain justru kalian sedang mempertanyakan komitmen dari seseorang di minggu keempat. Mempertanyakan komitmen dari pasangan, dari teman, dan sebagainya di minggu keempat nanti. Jadi sarankan sekali untuk berhati-hati di sini. Jadi secara umum, dengan kartu Queen of Pentacles sebagai tema utama di sepanjang bulan Mei nanti, mungkin di sini kalian sedang fokus dengan urusan keluarga di rumah, fokus dengan pekerjaan dan keuangan. Misalnya mungkin lagi fokus ingin memperbaiki hubungan dengan keluarga di rumah, fokus untuk memperbaiki keuangan dan situasi pekerjaan kalian di sepanjang bulan April nanti. Dengan kartu 3 tongkat, di sini kalian lagi butuh kerja keras untuk berhasil semakin banyak waktu dan energi yang kalian curahkan ke dalam usaha tersebut, maka semakin cepat kalian akan melihat perkembangannya. Walaupun memang beberapa dari kalian sedang merasa stuck dengan kartu Devil ini, akhir-akhir ini ada suatu hal rumit yang membuat kalian merasa stuck ketika ingin bergerak maju ke depan. Jadi sarankan untuk banyak bersabar di sini. Dengan kartu 8 pedang, mungkin belakangan ini kalian juga banyak cemas khawatir memikirkan sesuatu hal. Jadi intinya kartu Queen Apentacles tadi mungkin energi kartu Queen Apentacles tadi mungkin akan terjadi di minggu pertama dengan kartu The Magician. Di sini kalian mungkin akan menggunakan cara yang kreatif untuk menyelesaikan sesuatu hal yang berhubungan dengan kondisi keluarga, pekerjaan dan keuangan di minggu pertama. Bagian lain mungkin akan terjadi di minggu kedua dengan kartu 3 cawan. Mungkin di sini kalian ingin meminta pendapat dari orang-orang terdekat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan keluarga, pekerjaan dan keuangan di minggu kedua. Bagian lain mungkin akan terjadi di minggu ketiga dengan kartu 8 coin tadi. Di sini kalian lagi ingin fokus memperbaiki sesuatu hal, terutama yang berhubungan dengan situasi keluarga, pekerjaan dan keuangan di minggu ketiga nanti. Soalnya dengan kartu 4 cawan di sini kalian justru sedang berusaha untuk menghindari ketidakpuasan di minggu ketiga. Jadi intinya disarankan sekali untuk selalu bersabar dan tetap semangat di sepanjang bulan Mei nanti. Kayaknya segitu saja ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.